Intro Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selasa malam, tanggal 9 November 2021, menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Bandar Lampung. Di kecamatan Raja Basa, banjir kembali menggenangi jalan protokol Zainal Abidin Pagar Alam dan perumahan Nunye Indah. Banjir yang selalu terjadi saat hujan tiba ini semakin parah setelah adanya pembangunan Living Plaza. Akibat pembangunan Living Plaza terjadi penyempitan gorong-gorong. Saat hujan, air tak mampu menampung dan akhirnya melimpas ke jalan. Di samping gorong-gorong tersebut ada lokasi pembangunan Living Plaza yang pernah ditolak warga dan walhi Lampung. Warga mengatakan, daerah resapan air jadi berkurang sejak dibangun Living Plaza. Sebenarnya warga tidak menolak, asalkan pihak pengembang mau melebarkan gorong-gorong. Nyatanya, janji belum mereka tepati. Banjir parah juga terjadi di perumahan Pamsville, Kelurahan Jagabaya, Bandar Lampung. Satu unit mobil ditinggal pemiliknya akibat terjebak banjir. Selain itu banjir juga terjadi di beberapa kecamatan lainnya, di kota Bandar Lampung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!